Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua Bertemu lagi bersama saya Ibu Muli Dalam apel trakarya dan kewirausahaan Kemarin kita sudah mempelajari tentang Perencanaan usaha kerajinan bahan limbah berbentuk bangun data Untuk persemuan kali ini Kita akan mengenal kerajinan-kerajinan dari bahan limbah Berbentuk bangun data Dan kita akan mencoba untuk mempraktekannya Oke, berikut ini adalah contoh-contoh bahan limbah berbentuk bangun data Oke, setelah tadi kita mengetahui contoh-contoh kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun data Untuk pertemuan kali ini Kita akan mencoba untuk membuat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun data Bahan limbah yang akan saya gunakan yaitu kardus bekas Ada pun alat dan bahannya yang kita perlukan Yang pertama sudah jelas yaitu kardus bekas Di sini saya menggunakan kardus bekas air mineral Kemudian di sini kita memerlukan isolasi Kita memerlukan kertas kadu Lalu saya memerlukan penggaris Pulpen Gunting Dan lem tembak Baiklah, setelah kita menyiapkan alat dan bahannya Pertama yang kita buat yaitu kita membentuk polanya Pola yang kita buat adalah yang seperti ini Jadi kita garis dulu Dengan menggunakan popen Oke, pertama kita buat dulu polanya Setelah kita pola buat Kemudian kita gunting dengan rapi Kalian juga bisa menggunakan karter Kita gunting Oke, setelah kita gunting seperti ini Yang kita perlukan di sini ada 3 buah 3 buah untuk membuat karya yang akan kita hasilkan Oke, di sini kita memerlukan 4 pola Dengan ukuran yang berbeda Yang pertama yang seperti ini Kemudian ini untuk belakangnya Lalu ini untuk alasnya Dan yang ini untuk bagian depannya Oke, setelah kita mempunyai pola-pola ini Kemudian kita bungkus menggunakan kertas kado yang sudah kita siapkan Kita buat lagi polanya di kertas kado Kemudian kita gunting Kemudian kita gunting Lalu kita tempel menggunakan isolasi Terima kasih Kita akan membungkusnya Dengan kertas kado Dengan kertas kado dari sisi depan dan belakang Oke, hasil akhirnya akan seperti ini Oke, setelah kita bungkus semua polanya Dengan kertas kado yang sudah kita siapkan Sekarang kita akan proses untuk merakitnya Sebelum kita harus memanaskan lem tembaknya terlebih dahulu Oke, karena lem tembaknya sudah mencair Seperti ini Kita siap untuk membentuk Pertama kita siapkan alasnya belakang dulu Kemudian kita ambil sisi untuk di sebelah sini Kalem dulu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Setelah ketiga sisi ini bisa berdiri dengan baik Kemudian kita pasang alasnya Pasang alas ini juga menggunakan lem tembak Seperti ini Seperti ini ya Kita meletak Kita jadikan satu Seperti ini Seperti ini Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke setelah seperti ini setelah merekap kita tunggu agak beberapa lama karena harus direkatkan dengan bagi kita akan memasang bagian depannya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati oke sudah seperti ini kita pasang lagi satu sekatnya untuk bagian tengahnya seperti ini dan kita rekatkan dengan lem tembak oke agar lebih kuat kita harus merekatkannya dengan lem tembak selamat menikmati selamat menikmati oke oke setelah selesai kita bisa meletakkan buku atau file kita ke dalam tempat atau wadah buku yang sudah kita buat tadi dari kardus bekas seperti ini seperti ini dan seperti ini demikian demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua selamat mencoba selamat mencoba selamat berkarya membuat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun data salam sehat salam sejahtera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh